Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 tinggal menghitung hari aja nih, aku sih udah siap banget ya, mau nonton keseruannya yang sangat. Magmarkes OTW Mandalika, sebagian pembalap masih asyik nikmati indahnya alam Indonesia sebelum balapan dimulai. Para pembalap kelas utama akan kembali beraksi di atas lintasan pada akhir pekan ini dalam seri MotoGP Indonesia 2023. Kesaingan kelas MotoGP berlanjut pada seri ke-15 musim ini, ia akan bergulir di sirkuit Mandalika Lompok, Nusa Tenggara Barat. MotoGP Indonesia 2023 tentunya menjadi seri yang ditunggu terutama bagi penggemar Marmarkes dan tim Repsol Honda. Ya, belum lama ini pembalap berjuluk Baby Alien tersebut sudah menyatakan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal bersama Honda. Dengan situasi krisis yang sedang menimpa pabrikan asal Tokyo, Jepang itu, membuat Marques tersegan mengambil langkah berani. Rai 8 gelar juara dunia tersebut dipastikan tidak akan mengendarai Honda RC2-1 Trivia lagi pada MotoGP 2024 mendatang. Sejatinya Marques masih terkait kontrak bersama tim berloko sayap tunggal tersebut hingga akhir musim depan. Meski belum membuat pernyataan resmi, Marques antar dikabarkan akan merapat ke Gresini Racing yang merupakan tim Prefighter Ducati. Layal seri MotoGP Indonesia 2023 ini menjadi momen terakhir para fans tanah air melihat aksi Marques di atas motor Honda. Pak Marques ini juga terlihat akan segera menuju Mandalika. Terlihat dari unggahan Instagram story miliknya, dia sedang berada di dalam pesawat dan menuliskan kepsen Indonesia Hair Regal, sambil menambahkan emoji pendara Indonesia. Lakan-lakan kami pembalap LCR Honda juga terlihat sudah berada di Indonesia. Kedatangannya di Indonesia dapat dikonfirmasi dari unggahan Instagram story miliknya yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Beberapa pembalap yang sudah berada di Mandalika pun, turut membagikan momen-momen liburan ketika berada di Indonesia. Salah satunya Raul Fernandes, yang membagikan momen-momen dirinya ketika dia berlibur di Bali dalam unggahan Instagramnya. Mulai dari menyelam di laut, berjumur di pantai, dan berolahraga di tempat gym di Bali. Sembari menuliskan, Terima kasih banyak Bali, something nice about my week in Indonesia. Sambil menambahkan emoji pendara Indonesia dan love. Pembalap mototri Sahfi R3 senampaknya, juga sedang berbahagia bisa menikmati indahnya bawah laut Indonesia. Terlihat dalam unggahan Instagram miliknya, dia mengunggah beberapa foto dia sedang menyelam bersama penyu. Dan sekelilingnya ada patung yang berjejar melingkar di dasar laut. Dia sampai kagum dengan keindahan laut Indonesia sehingga mengunggahnya dalam Instagram pribadinya. Snorkeling in Indonesia, tulisnya dalam postingan tersebut. Namau kalah, bos Dukati Paolo Siabati nampaknya juga berbahagia bisa datang ke Indonesia lebih awal. Dia dapat merasakan liburan yang sangat indah di Indonesia. Dia terlihat bahagia sedang mengikuti anak penyu yang sedang berjalan menuju lautan dari pesisir pantai. Momen tersebut ia abadikan dalam unggahan Instagram story miliknya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!